Ulangan 16, 3 Hari Raya Utama Ingatlah akan bulan abib dan rayakanlah pascah bagi Tuhan Allahmu Sebab dalam bulan abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban pascah bagi Tuhan Allahmu Di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi beserta 7 hari lamanya Besertanya 7 hari lamanya Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya Yaitu roti penderitaan sebab dengan buru-buru engkau keluar dari Tanah Mesir Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari Tanah Mesir Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya dan dari daging hewan yang kau sembeli pada waktu petang Pada hari pertama Janganlah ada yang bermalam sampai pagi Engkau tidak boleh mempersembahkan korban pascah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana Engkau harus mempersembahkan korban pascah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam Bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi Dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan 7 minggu harus kau hitung Pada waktu orang mulai menyapit gandum yang belum dituai Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Haruslah engkau bersukarya di hadapan Tuhan Allahmu Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan Dan orang lewi yang di dalam tempatmu Dan orang asing Anak yatim dan janda Yang di tengah-tengahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu Untuk membuat namanya diam di sana Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu bubudak di Mesir Dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu Dan tempat pemerasanmu Haruslah engkau bersukarya pada hari rayamu itu Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan Dan orang lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu Di tempat yang akan dipilih Tuhan Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu Dan dalam segala usahamu Sehingga engkau dapat bersukarya dengan sungguh-sungguh 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu Harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu Ke tempat yang akan dipilihnya Ya ini pada hari raya roti tidak beragi Pada hari raya 7 minggu Dan pada hari raya pondok daun Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Pengadilan yang adil Hakim-hakim dan petugas-petugas Haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu menurut suku-sukumu Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil Janganlah memutarbalikan keadilan Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana Dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala Disamping mesbah Tuhan Allahmu Mesbah yang akan ku buat bagimu Kau buat bagimu Janganlah kau juga kau dirikan Kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu Ulangan 17 Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu Lembu atau domba yang ada cacatnya Atau sesuatu yang buruk Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu Hukuman mati untuk penyembah berhala Apabila di tengah-tengahmu Di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan Yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain Dan sudut menyembah kepadanya Atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit Hal yang telah kularang itu Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu Maka engkau harus memeriksanya Baik-baik jika lo ternyata benar Dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan diantara orang Israel Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan Yang telah melakukan perbuatan jahat itu Keluar ke pintu gerbang Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kalempari dengan batu sampai mati Atas keterangan dua atau tiga orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukumati Atas keterangan satu orang saksi saja janganlah ia dihukumati Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia Kemudian seluruh rakyat Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu Pengadilan tertinggi Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan Misalnya bunuh-membunuh Tuntut-menuntut Atau luka-melukai Perkara pendakwaan di dalam tempatmu Maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi Dan kepada hakim yang ada pada waktu itu Dan meminta putusan mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu Dari tempat yang akan dipilih Tuhan Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu Dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu Haruslah engkau berbuat Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri Dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana Sebagai pelayan Tuhan Allahmu Atau perkataan hakim Maka orang itu harus mati Demikianlah engkau harus engkau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut Dan tidak lagi berlaku terlalu berani Hukum tentang raja Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Dan telah mendudukinya dan diam di sana Kemudian engkau berkata Aku mau mengangkat raja atasku Seperti segala bangsa yang di sekelilingku Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu Yang harus kau angkat atasmu Dari tengah-tengah saudara-saudaramu Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu Seorang asing yang bukan saudaramu Tidaklah boleh kau angkat atasmu Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir Untuk mendapat banyak kuda Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi Juga janganlah ia mempunyai banyak istri Supaya hatinya jangan menyimpang Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi Itulah yang harus ada di sampingnya Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri Agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel